Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan. Halo semuanya, bagai kucing yang kalem, tapakas lombik ke hati kamu. Halo semuanya, aku Adele, terima kasih. Aku ya, oke. Halo semuanya, aku datang bagaikan embun pagi yang menyajikan suasana hati. Hai semuanya, panggil aku Ashelya, terima kasih. Heeey! Coba, 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 oke. Halo semuanya, aku datang bagai Cepirit berbekal. Yang tidak berbunyi, aku Darto. Aku ya. Aduh, aku dulu dong. Wah, ingat kamu terakhir pasti lucu kamu. Aduh, kebebanan guys. Hai semuanya, aku datang bagaikan kurir COD. Aku Opes. Hai! Sama ada Dandi Tunisio Premier. Yes, Yes, Yes! Heeeey! Terima kasih teman-teman dari La La Muta. La La Muta. Masih terlihat masih baru ya, jadi masih show off. Semangatnya. Semangat capek ya. Semangatnya masih ada ya. Iya, iya. Tapi kita juga kedatangan teman-teman di studio ada... ...himpunan mahasiswa broadcast Politeknik Negeri Media Kreatif. Disingkat Poli Negeri Kreatif. Singkatannya apa sih? Poli Media. Poli Media. Poli Media. Poli Media. Oh, broadcast ya? Oh, keren. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ada yang rambutnya belah tengah kayak sampel buku ya. Rambutnya merah ombre ya ampun. Iya belah tengah. Iya belah tengah. Masih itu yang belah tengah tuh. Gondrong tapi belah tengah coba. Iya, iya, iya. Tuh. Lagi manjangin. Lagi manjangin. Iya, iya, iya. Mendingan gak usah sih mas. Kayaknya gitu aja lucu deh. Iya, iya. Udah punya pacar belum? Pastilah. Kalau kayak gitu, kalau terlihat ya pasti kayaknya deh. Iya, iya, iya. Coba mas, boleh diginiin gak? Ini di skinnya. Di skinnya. Tapi Kathleen ada siapa hari ini? Katanya spesial banget nih. Hari ini kita ketemu 2 sahabat remaja yang merupakan member L Group dengan fans terbanyak di Indonesia. Tapi serius loh, mereka banyak banget fansnya. Kemarin aku lagi ada acara gitu. Terus? Ya main badminton. Mereka perform. Iya, terus rame banget. Kayaknya orang-orang datang nonton mereka. Bukan nonton kita-kita yang pernah main badminton. Gini, gini. Iya, iya, iya. Ha, ha, ha. Begitu gak? Iya. Begitu biasanya. Begitu biasanya. Biasanya diundang rame-rame. Tapi mereka belum pernah datang ke talk show berdua. Oh. Iya, biasanya sama yang lain. Spesial nih. Spesial. Untuk perdana hari ini. Cuma demi kita aja. Wih, luar biasa. Siapa tau? Akhirnya datang ke 2 Night Show Premier. Ini dia. Adel dan Asel JKT 48. Tinggi nak. Tunggu, ngomongin! Mau gini, takut dimarahin wang! Coba! 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 Adel! Adel, Asel! Kalo Asel! Adel, Asel! Kalo Asel! Kalo Asel! Mohin, udah boleh salaman kita boleh ya? Boleh. Boleh. Boleh lah. Suka ada biasanya event mereka apa namanya? Handshake. Karena kan untuk handshake sama mereka tuh harus ngapain dulu gitu ya? Iya. Apa Ju? Jiko Shokai. Jiko Shokai. Hai gitu setiap satu-satu. Ayo duduk-duduk silahkan. Ashil dan Adele. Adele ini... Loh? Mana? Masih aja jokesnya itu. Jokes belum Christmas tuh. Dia aja belum lahir. Adele. Adele bukannya biasa sama komeng kamu. Adele. Adele. Cuma kenal dulu dong pakai Jiko Shokai-nya. Coba-coba. Sambil berdiri boleh? Berdiri boleh? Kita juga bikin ya. Oke nanti Kakaknya juga bikin ya. Halo semuanya, bagai kucing yang kalem. Tampai kagas Lombi Ket hati kamu. Halo semuanya, aku Adele. Terima kasih. Aku ya. Oke. Halo semuanya, aku datang bagaikan embun pagi yang menyajikan suasana hati. Hai semuanya, panggila aku Ashil ya. Terima kasih. Halo semuanya, siap. ...yang bagai cepirit berbekas, tapi tidak berbunyi. Aku D'Arto! Yeay! Aku ya? Aduh, aku dulu dong. Wah, ingat kamu terakhir pasti lucu kamu. Aduh, kebebanan guys. Hai semuanya, aku datang bagaikan kurir COD. Aku O-Face. Hai! Kathleen, halo semuanya. Halo semuanya. Aku datang sebagai moodmaker untuk penyemangati hari-harimu. Panggil aku Kathleen. Oh, remes banget. Oh, waw, 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 waw. Ini lucu nih, lucu nih. Lucu, pake drum lo. Halo semuanya. Aku datang ketika malaikat manggil. Yuk COY. Lala. Nggak, nggak, nggak. Malaikat banyak. Oh, iya. Akhirnya malaikat. Iya, untuk ibadah ya aku datang. Aku angganggok. Hai. Dari padahal dia cek pirit, dia kan tidak berbunyi tapi berbekas, tapi yang paling ditunggu gue, kan gue ricao deh, yey gue ditunggu banget. Itu apa sih namanya Jiko Syukai? Jiko Syukai itu apa sih? Jadi Jiko Syukai itu bahasa Jepang yang artinya perkenalan kan. Oh perkenalan, jadi itu kamu bikin setelah kamu pas masuk JKT48 itu harus punya itu? Iya harus punya itu, jadi Jiko Syukai itu nanti yang dibawa terus sampai kita lulus dari JKT48, Jiko Syukai adalah perkenalan, jadi yang melambangkan kita. Masing-masing member gitu loh. Tapi kalian bikin sendiri atau di assign, di kasih gitu? Bikin sendiri? Bikin sendiri. Waktu itu bikin ada approval gak? Iya. Oh tetap ada approval? Oh gak jalan ini, harus ini, harus ini. Iya, dulu tuh kalau digantasi aku sampai 10, disuruh bikin 10 Jiko yang berbeda-beda gitu. Buat dipilih? Iya buat dipilih mana nih yang gaya. Option, option gitu ya. Option. Option. Berarti kan kamu bilang itu sampai lulus JKT48 kan, boleh gak kayak di tengah-tengah, aduh kayaknya aku gak serem nih sama Jiko Syukai yang ini pengen ganti. Ganti, ganti. Oh boleh. Boleh, boleh. Iya aku pernah. Tapi ganti tuh karena udah masuk tim, dulu aku akademi beda Jiko Syukai nya, jadi ganti image gitu loh. Oh. Ganti tim. Tapi kalau di tengah-tengah pengen ganti aja gak boleh? Gak boleh kalau kayak gitu. Karena itu udah identitas ya. Jadi sih. Kalau kalian juga, apa istilahnya tuh fansnya itu Wota apa? Fans JKT-nya sih bilangnya sih. Fans JKT. Fans JKT. Ya kalau fans JKT itu ada fans personalnya juga? Ada, itu ada yang namanya Oshii Kak. Oshii. Oshii. Jadi Oshii itu salah satu member yang dia suka gitu. Oke misalnya dia dukung JKT48 semuanya, tapi dia tuh punya satu Oshii. Oshii itu orang member yang dia suka gitu di JKT48. Nah ini lu ketua Oshii loh. Oshii. Oshii. Kayaknya Oshii aku, kamu deh. Oh aku? Iya. Masa sih? Ini orang tua viral nih. Yang suka di video nih. Oh gitu, kalau berarti kalian juga punya Oshii gitu. Tapi mereka juga ada yang aneh-aneh gak? Maksudnya kan suka kalau udah nge-fans tuh suka gimana, ngapain. Iya. Suka pervert, pervert. Iya. Mereka caranya beda-beda sih buat ngedukung kita. Hmm. Ada yang emang, apa kayak. Apa nih? Mejitin jari. Hahaha. Emang yang ada suka banget, ada yang cuma kayak suka beberapa member. Cuma itu kan pemikiran orang beda-beda dan sukanya beda-beda gitu kan. Jadi kita cuma bisa ngasih yang mereka suka dan yang terbaik sih buat mereka. Ada yang kurang ajar gak? Ada yang kurang ajar gak sama kamu? Kalau misalnya yang kurang ajar gak bisa disebut sebagai. Oshii. Oshii, Oshii. Lebih ke oknum kali ya. Iya. Sebenernya fans JKT itu baik-baik dan tertip-tertip banget. Bener, bener. Mungkin kalau misalnya emang ada yang gak ngenakin gitu. Itu tuh ya oknum aja sih sebenernya. Iya. Tadi kan mereka bilang nih si Jiko Sukhoi itu adalah jadi karakter kalian juga. Jadi identitas kalian juga. Tapi kalian juga punya ini gak? Dari Oshii, Oshii. Apa fans-fans JKT itu sebutan-sebutannya. Ada tuh ini nih, asal tuh si ini nih. Karakternya tuh gitu. Ada sih. Pasti ada sih. Pasti ada sih. Oh iya. Adele tuh terkenalnya, dia tuh Guaya kak. Member yang Guaya. Hah? Kenapa? Buaya kenapa? Iya, dia tuh genit. Terus suka gangguin orang. Gak gitu, Syok. Oh dia, Mbak. Oh dia, Mbak. Ini. Genitnya bukan gitu ya. Genitnya bukan. Oh klarifikasi. Genitnya tuh kayak misalnya ke member, kayak misalnya gombal-gombal. Itu kan misalnya kalo lagi Jiko Sukhoi di teater tuh kadang suka ada yang nimpalin gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kayak kadang aku yang bales. Nah ini jagonya kalau kayak gitu. Jadi ada yang gombang, aku bales gitu. Iya. Kamu buaya. Kenalin, pelatih buaya. Pelatihnya ini. Pelatihnya nih. Pelatihnya nih. Kalo Asyal apa? Kalo Asyal tuh lebih kayak apa ya, dia tuh. Apa? Dia tuh yang tipe yang cerewet gitu loh guys. Emang iya, kayaknya gue. Kayaknya diem. Enggak Kak. Aduh, soal itu. Dia aja jajah image aja di sini. Ini nyaman sih. Enggak Kak, aku pediem kok Kak. Enggak. Enggak. Enggak tuh. Tuh. Anda langsung. Enggak. Bukan jadi kaget banget. Emang cerewet banget. Cerewetnya kayak gimana. Dia tuh kalo di backstage, misalnya kita udah pada diem. Tadi dua-dua Kak, kok diem sih semuanya. Ini gak bisa diem ya semuanya. Langsung dia. Dia cakap bilang, Dill, Dill tau gak sih kayak gini-gini. Emang harus gitu Pak. Iya semangat deh rame. Iya biar kayak selalu on fire gitu. Iya iya iya. Sipu aku banget. Ya Allah. Ngobrol. Aku suka orang yang ngobrol gitu. Oh. Ini yang gini tuh namanya Oknum. Oknum. Oknum tuh yang begini. Tapi kegagiasan Adele udah 1 milion follower di TikTok. Satu juta. Satu juta kalau lagos. Itu kalian ada saingan-saingan gak sih? Misalnya si, ya dia udah gini aku juga mau ah. Ada persaingan gak sih antara kalian sendiri member? Aku enggak sih. Karena aku ngerasa kayak buat sosmed itu buat aku kayak ngasih aktivitas aku aja ke fans aku. Jadi buat aku seru-seruan juga gitu. Enjoy aja main sosmed. Gak ada pressure ya? Iya gak ada pressure. Bukan yang persaingan gitu ya? Iya. Karena kita tuh dibandingkan mentingin tinggi-tinggian follower. Kita tuh bementingin gimana besok bisa perform bagus. Bisa kayak... Iya. Jadi di dalam gak ada kayak persaingan tentang followers gitu sih kak sebenernya. Kenapa? Kenapa sih dia? Kenapa sih dia? Kenapa sih dia? Ada yang mau dikeluarkan? Apa? Apa? Dia pencitraan ya? Iya. Eh tapi beneran. Beneran juga. Kalian tuh kan sahabatan kan? Dia udah nutupin loh. Iya. Eh kalian sahabatan ya? Iya. Iya sahabatan. Dekat gitu diantara... Kita semua akraus sama semuanya sih. Tapi kalian tuh berdua kayak soulmate. Waduh. Berat ya? Gak kamu apain? Gak setuju tadi ngetawain. Iya kenapa sih Nel? Iya enggak. Eh tapi bener kan? Iya emang kita... Gitu tuh kadang kalo emang kayak di teater gitu kan setlistnya beda-beda kan? Jadi emang harus ngeliatin video juga setiap mau show gitu. Iya. Bener sih ngeliatin buat mikirin buat show. Iya lebih ke buat show. Tapi lucu aja ngomong gitu. Iya. Karena yang ngomong gue gitu maksudnya. Yaudah lah. Oh ngemar. Fun fact. Mereka dua ini adalah atlet dulunya. Oh iya. Kamu atlet gimnastik. Eh kembali aku gimnastik. Gimnastik. Kamu perahu naga kan? Oh iya. Betul. Dan di depan gini. Itu gitu. Bulu tangkis? Iya aku badminton dulu. Oh serius? Terus kenapa tiba-tiba jadi... Pengen jadi personil di KT48? Aku masuk GKT tuh ditawarin. Oh iya awalnya gimana? Awalnya gimana? Jadi aku pas selesai bulu tangkis tuh karena abang aku udah gak bulu tangkis juga. Jadi aku ngerasa kayak aku sendiri gitu loh. Gak ada yang nemenin lagi. Iya jadi aku akhirnya berhenti. Terus akhirnya aku ikut kayak iklan-iklan gitu. Terus audisinya diiniin. Ditawarin orang. Ditawarin orang audisinya. Kamu hasil dari mana emang? Jakarta. Oh di Jakarta. Tapi sebenernya ikutan kayak turnamen, pertandingan, bener-bener jalur atlet aja gitu? Iya. Bulu tangkis ya? Berarti kamu kalo gak jadi member JKT48 kamu jadi anak sekarang? Mungkin? Mungkin ya. Nanti kalo kamu main bulu tangkis, main bulu tangkis aja. Kisnya dari aku. Waduh. Kok, kok. Lu tuh udah tua kok. Ini umurnya jauh. Iya, sorry, sorry. Dia di kali dua masih belum HP. Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Masih turun. 17 sampai 18. 18. 18 ya. 17, 18. Kali dua masih lu tuaan lu. Cuma beda dua tahun sama anak gua. Eh lanjut, lanjut. Iya kamu, kamu gimana? Gimana? Aku dulu pas cheerleader. Oh cheerleader? Iya, aku cheerleader juga. Iya, aku cheerleader sama gymnastics. Sempet cheerleader lutut. Jadi emang sempet ngasih waktu sebentar buat kayak yang gerak berlebih. Terus setahun kemudian aku nemu JKT48 ya buat ngembangin potensi aku. Kamu cheerleader yang suka dilempar-lempar gitu ya? Aku yang ngelempar. Oh iya. Darto ini dulu cheerleader juga suka dilempar. Makanya kayak gini tuh. Iya, saya jatuh. Tapi mereka ini bestie banget ya. Kalian di antara semuanya. Kalian yang bestie, akrab banget. Salah satu lah. Yang masuk duluan, ada gak sih yang kamu? Aku generasi delapan, dia generasi sembilan. Kenapa bisa ngeklik? Iya, ketemunya gimana? Sebenernya dulu kita gak akrab ya? Gak akrab, Kak. Gak akrab. Gak akrab. Rival. Iya banget. Dulu Adil tuh punya temen yang deket juga. Segenerasi aku, dia juga yang segeres. Betul. Di situ kita sempat gak keter provokannya. Iya. Terus kamu sempat senior kayak. Eh gitu. Apaan sini junior? Gak jelas. Gitu. Gitu. Bicanda-bicanda. Sepatah itu, Kak. Terus akhirnya pas ada satu momen, kayak ada satu event ya? Iya, satu event. Satu event. Terus kayak dia tuh lagi sedih lah. Pokoknya dia lagi sedih. Terus aku kayak nanya kan, Kenapa Shel? Cerita-cerita-cerita. Akhirnya baru nyambut. Iya. Putus ya? Putus. Enggak dong. Kan gak boleh pacaran nih. Iya. Bisa. Ih, si Darto. Lah. Baru gue tau. Aku nom ya, aku nom. Aku nom. Aku nom. Eh maaf. Iya, iya. Tapi kita mau tes ya, Kate. Kita mau ngetes apaan, Kate? Ket? 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 Gue cahe banget tau. Kalau mes tuh kalau misalkan ngomong tuh gak disesain. Terusnya ditembak pasti gue. Yaudah. Ini kita mau ngetes siapa yang paling. Gue tembak nih. Takut banget. Kita bakal main siapa yang paling. Oke. Mainnya gimana? Coba komen. Kita mau tes seberapa dekat mereka. Kayak kita nih. Gue sama Nggok deket banget sama Kathleen Kamadarto. Kan gak kalau deket. Jadi gue gak mau duit semua. Kita akan tes siapa paling. Caranya adalah kita akan tanya ke mereka berdua. Mereka harus jawab siapa yang paling. Barengan. Barengan. Oke. Tunjuk-tunjukkan apa? Nyebutin ini. Gini aja. Gini. 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 Oke. Siapa paling. Siap ya. Oke. Siapa yang paling. Lelet. Siapa yang paling sering ngambek? Aku. Oh. Biasanya kenapa? Biasanya kenapa? Dia hal kecil aja tuh pasti ngambek. Sensi ya? Dia sensian. Dan dia tuh. Sekecil apa pengen tau. Dia tuh ngeget keep temen-temannya. Misalnya aku nih misalnya temenan sama yang lain. Misalnya kayak. Gak boleh. Tiba-tiba dia kayak. Del lu punya temen baru ya Del. Oh posessi. Iya. Iya iya iya. Aduh. Dia ke semua temen-temannya kayak gitu. Semua. Semua kayak gitu ya. Gak mau ditinggalin ya. Iya. Gak mau. Dia pokoknya anaknya klingi abis. Klingi. Klingi. Coba. Kathleen. Siapa yang. Siapa yang paling seru. Maksudnya yang paling lucu. Yang paling bocor. Yang sering ngejok. Aku. Oh iya iya. Kita dulu. Oh iya iya. Kalo misalnya ngejok gak ditimpalin. Adele gak seru gitu. Kalo misalnya Adele ngejok gak ditimpalin aku gak seru gitu. Timpal-timpalan gitu ya. Iya harus timpal-timpalan. Jadi ya saling. Menyerukan satu sama lain. Menyerukan. Menyerukan. Membuat seru satu sama lain. Tidak ada lagi menyerukan apa. Siapa yang paling sering. Ibadah. Waduh. Aku. Banget bro. Aku ingat. Ya bagus sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Siapa yang paling rajin beribadah. Satu dua tiga. Dua-duanya. Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Walaupun dengan kesibukan kita masing-masing ya. Tapi disini aku bisa mengkonfirmasi kok. Kakak kalo aku disini gak pernah meninggalkan sholat. Hei. Di backstage selalu ingin sholat. Sebelum syuting sholat. Hei. Oke luar biasa. Tepuk tando dong. Luar biasa. Mereka memang ternyata bener-bener kompak. Ya. Bener-bener seru. Ya kan. Tapi berarti closing sekali lagi dong. Buat yang tadi Jokosho. 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 Susah gue bukan orang Jepang. Coba sekali lagi dong. Oke. Semuanya. Aku datang bagikan embun pagi. Yang menyucikan suasana hati. Hai semuanya. Aku Asel. Terima kasih. Yeay. Thank you Asel. Thank you Asel. Halo semuanya. Bagi kucing yang kalem. Tapi kan selamat ikat hati kamu. Halo semuanya. Aku Asel. Terima kasih. Yeay. Terima kasih Asel. Terima kasih banyak untuk Asel dan Asel. Asel dan Asel. Yeay. Terima kasih udah nonton baru kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Nang Asel dan Asel. Terima kasih juga Nang Asel dan Asel. Terima kasih. Tampak kita terus. Nang Asel dan Asel dan Asel. Yes. Yes. Terima kasih juga Nang Asel. ية najmata. Terima kasih juga Nang Asel dan Asel dan Asel. Terima kasih.